Pemirsa Anda masih bersama saya dan Ibu Muriati di Vipilzon, kita lanjutkan perbincangan dengan Ibu Mur. Tadi saya ingin bertanya juga ini soal awalnya bu, kita flashback ke belakang, awalnya membuat bisnis jamu ini seperti apa. Nah ini di buku ini saya baca ini ada berawal dari garasi, ternyata hanya dari garasi ya bu ya awalnya ya bu ya. Itu tahun 73 itu bikin beras kencur dengan dua mbok rumah tangga ya bu ya. Nah itu gimana sih bu ceritanya awalnya? Saya itu dibesarkan, dari kecil saya itu dicekoki, harus bisa membiasakan diri untuk minum jamu, harus mau. Apalagi ibu dulu tinggal di keraton ya, dipaksa minum jamu terus ya bu ya. Dan itu tradisi dan yang harus saya ikuti. Dan dalam hal ini, saya tentunya mengetahui tradisi di keraton itu kehidupannya saya lakukan sejak kecil. Sampai saya remaja, sampai saya berkeluarga. Nah pada waktu saya remaja pun, saya juga merasakan seperti apa yang dikatakan, lakukan julu zaman Ibu Kartini. Iya, saya melakukan juga karena tradisi itu juga ada aturan-aturan tradisi. Ya penuh dengan tata kerama, aturan-aturan. Kemudian harus apa ini, semua harus dengan diberi izin, harus diawasi, harus mengetah waktunya harus diatur, dan lain sebagainya. Tata kerama, dan kejalanan. Nah ini makanya judul Ibu menerobos tradisi memasuki dunia baru. Ini maksudnya dunia baru itu bisa bisnis ya bu ya. Seperti ini kayak zaman Ibu Kartini, tapi Ibu Kartini kan tidak bisa bergerak. Pada saat itu dia tidak bisa merubah ke situasi kondisi. Kondisiku sudah beda, zamannya sudah berubah. Aku harus bergerak, harus merubah diri. Tapi kan saat itu dulu kan ada nggak bu ya misalnya ngomong, lo orang Nengrat, orang Kraton kok berbisnis, kok berdagang gitu. Iya memang banyak. Banyak ya bu ya? Inyang-inyang juga tidak boleh, itu kan tabu, itu tidak pantas seorang putri. Tapi itu belum, aku kan masih remaja belum memikirkan. Saya memikirkan bisnis kan setelah berkeluarga. Ya ketemu luka punya anak-anak, di mana anak saya itu sudah masuk perguruan tinggi yang pertama. Nah jadi Ibu waktu itu bisnis setelah punya anak, anaknya sudah sekolah, sudah kuliah ya bu ya? Iya sudah kuliah, sekitar usia 45 ya bu ya? Sudah SMP, umur saya sudah 45. Aku juga ingat, duduk tidak boleh, ini tidak balik itu. Tapi situasi kondisi itu sudah berubah. Dan saya kalau tidak berbuat sesuatu, nanti kalau suami saya pensiun, kan pegawai negeri. Akhirnya saya baca juga, ini akhirnya dapat izin dari Menteri Perindustrian untuk berbisnis jamu. Iya, saya mengajukan surat. Mengajukan surat ya, wah itu termasuk berani ya bu ya saat itu ya bu ya? Berani, berani. Ini Ibu Mur dibantu oleh dua Mbok ya, Mbok Gito dan Mbok Warni. Kalau Mbok Gito dan Mbok Warni sekarang masih ada nggak bu? Almarhum. Sudah almarhum ya? Iya. Nah ini juga saya lihat Ibu masih di bab mengenai awal bisnis jamu. Ibu Mur mengantar sendiri nih. Ke pelanggan ya? Pemirsa ngeliat ini ada mobil yang digunakan Ibu Mur untuk mengantar jamu ke pelanggan. Masjah yang belum lunas. Saat itu masih kredit. Jadi Ibu pengalamannya melihat orang tua dulu, terus kemudian membuat berbagai jenis produk-produk natural itu berdasarkan permintaan konsumen juga ya bu ya? Karena mulai banyak yang bertanya. Konsumen, 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 konsumen ini, konsumen ini gitu ya. Terus menurutnya, itu ramuan, perawatan wanita, gimana untuk kecantikan kulit? Gimana untuk hubungan suami-istri supaya suaminya lebih mesra? Akhirnya seperti sekarang, lengkap semua perawatan Anda. Tapi semua digelindingin. Tapi masih di rumah, tapi kayaknya udah mulai rame nih Bu, mesin udah mulai masuk, karyawan juga udah mulai banyak. Dan nanti lagi suami protes, jangan-jangan. Iya, 50 orang, sampai di depan kamar, kamar tidur, suami saya kan melangkai mereka kalau mau masuk kamar tidur. Ini nggak ada privacy nih, ini harus pergi nih, bisnis ini. Nggak ada bisnis rumah tangga, bisnis itu mesti industri kok. Itu protes suami saat itu. Itu protes suami. Wah, saya jadi bingung juga. Gimana ya, batin saya, aku sudah punya 5 tahun ini. Kan itu tahun 78, 73, 78, 5 tahun. Aku ngitung uang, saat itu kena aja, nggak pernah saya pakai. Uang hasil keuntungan, bisnis. Keuntungan saja untuk bayar anak-anak itu. Itu jadi nggak pernah ibu pakai ya Bu ya? Oh, belum ada UMR, bayar murah-murah, penganak-anak. Terus, saya hitung, aku nggak pernah beli baju. Kan dari Solo, aku sudah banyak baju. Banyak bawa kain ya. Kebayar, aku batiku banyak sekali. Nggak perlu, aku sampai ke Medan. Saya nggak bawa baju kok, saya nggak pernah beli baju. Jadi masih utuh. Aku nggak bisa beli tanah, batin saya. Yuk cari tanah. Dapat tanah murah. Nah, kita cerita soal kelanjutan setelah protes suami, terus kemudian ibu cari tanah. Kita akan lanjutkan sesaat lagi ya Bu Kuria. Kami bisa tetaplah bersama kami di Female Zone.